Rumah Sakit Umum Purbuwangi Gombong menjadi rumah sakit pertama di Kabupaten Kebumen yang siap melakukan operasi vitreo retina. Layanan operasi vitreo retina diawali kegiatan pendampingan dengan mendatangkan dokter mata ahli vitreo retina dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, Sabtu 16 Juli 2022. Tim retina yang dipimpin dokter Erwin Iskandar ini diterima oleh Direktur RSU Purbuwangi dokter Dwi Budi Satrio. Budi Satrio menjelaskan RSU Purbuwangi memiliki alat yang canggih untuk penanganan penyakit mata. Dengan adanya layanan operasi vitreo retina di RSU Purbuwangi, masyarakat khususnya Kabupaten Kebumen tidak perlu keluar kota. Menurut Budi terjadinya vitreo retina salah satunya akibat dari penyakit diabetes. Untuk itu ke depan RSU Purbuwangi akan melakukan screening secara berkala pasien penderita diabetes di RSU Purbuwangi. Di rumah sakit Gita Purbuwangi, kemampuan untuk melakukan tindakan mata itu sudah sangat advance. Tadi disampaikan oleh dokter Iskandar bahwa semua alat sudah kita punya. Dan ini akan sangat menguntungkan masyarakat karena masyarakat tidak perlu harus ke Cicendo atau harus ke Rumah Sakit Luar Kota yang lain. Karena sudah bisa tertangani. Sehingga antrian yang di Rumah Sakit Luar Kota yang lebih besar sudah dikurangi. Perlu disampaikan sedikit gambarannya di Cicendo itu antri untuk operasi retina 3 bulan. Nah ini kita sudah akan operasi. Dr. Erwin Iskandar menyebut baik layanan operasi vitreo retina di RSU Purbuwangi. Menurutnya di Indonesia jumlah ahli retina masih sedikit. Sehingga dengan adanya layanan ini di Kebumen akan semakin banyak pasien vitreo retina yang bisa diselamatkan. Kita memang istilahnya mengembangkan, memperbanyak ahli-ahli retina di Indonesia. Jadi waktu saya pertama kali jadi konsultan retina itu hanya 18 orang. Kebayang 18 orang untuk satu Indonesia. Dan itu sebagian besar di Jawa. Jadi dengan bertambah banyaknya ahli-ahli retina, maka akan bertambah banyak juga pasien-pasien yang bisa diselamatkan. Apalagi tadi seperti presentasi saya tentang diabetes ketnopati, itu memang penyakit yang sudah mulai banyak di kita. Dengan penataan kesalahan yang lebih cepat, itu hasilnya akan lebih baik. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.